Ajeng, masuk melalui WA dengan nomor 0812-9889, sekian-sekian klaster Bukit Kenanga Residen. Pertanyaannya adalah, saya ibu rumah tangga sedang merintis warung Kelontong Sembako. Saya sudah promosikan warung saya di sosial media, yaitu IG. Bisakah berikan tips atau koneksi untuk usaha warung kecil saya supaya bisa lebih banyak lagi menarik orang untuk datang beli di warung saya? Terima kasih. Gimana Pak Tito? Jawabannya untuk Ajeng, bisa banget. Bang, bagaimana bisanya? Cuma ada satu tadi yang menarik ya, Ajeng dia pakai IG warung Kelontong, ini luar biasa. Warung Kelontong tapi sudah go advance dengan manfaat sosial media, itu tepat sekali. Tepat sekali, karena lebih mendekatkan pada customer. Tidak hanya di komplek dia, tapi mungkin di mana-mana, tempat yang sekitarnya lebih luas lagi. Cuma, jadi dia minta orang datang ke warung dia. Kok kayaknya nggak cocok ya? Kalau kita manage digital, sosial media, mau meluaskan market, Maksudnya kita bisa mendelivery produk kita, bukan mengharapkan mereka datang. Ngapain pakai sosial media, pakai digital, kalau mengundang orang untuk datang. Satu itu. Kedua, promokan juga apa? Jangan mau nonton, masa jual gula pasir, jual mie instant. Tapi ada mix. Kalau beli ini, dapat ini. Mix hargalah. Jadi, ajak mesti punya strategi, tambahan lagi, bagaimana membalance dengan mengkombinasi harga produk A, produk B, produk C, dikombin. Jadi, paket-paket jualan yang menarik. Silahkan Pak Jem. Pak Jem, gimana Pak Jem? Pada pendapat saya agak berbeda sedikit. Oke, gimana Pak? Warung Sembako, itu biasanya segmen marketnya orang-orang yang tinggal sekitar warung itu. Jarang dari komplek seberang, nyeberang hanya ke warung kita. Jadi, kalau untuk lingkungan sekitar-sekitar, pakai Instagram yang begitu luas, kesan saya itu mau tembak nyamuk pakai kanon. Kebanyakan peluruhnya terlalu luas. Instagram itu cocok untuk dalam konteks ini, yang sudah jadi pelanggan, bisa tahu aktivitasnya, atau pelanggan datang difoto, di-upload ke Instagram, sehingga ada engagement dengan pelanggan. Oh, oke. Jadi, satu. Ya, I agree with you Pak, Pak Tito. Dengan Instagramnya, promonya harus berbaris-baris saja. Jangan promo 10% diskaun, 50% diskaun, itu udah jenuh. Promo, satu minggu ini, atau dua minggu ini, bawa tiga teman dapat satu bungkus gula pasir gratis. Dan dengan demikian kan, friend bring friend. Oke. Atau bawa empat teman, setiap teman belanja Rp30.000, yang bawa itu dapat satu bungkus beras. Oke, baik. Dan dengan cara gitu kan, bawa teman. Iya, jadi baik. Informasi kayak gini lewat Instagram. Oke, keren berarti ya. Oke. Mudah-mudahan ajang sangat terjawab oleh Pak Tito dan Pak James. Mudah-mudahan ajang sangat terjawab oleh Pak Tito dan Pak Tito.